Halo guys welcome to channel airtnc sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya bernyata tinggal sama update-update Mimin iklannya jangan di skip baca-baca Mimin oke Mimin mau nge-review di sedikit disini dan ceritanya sih ya kan udah balik tuh ke mentionnya soalnya dia nanti mau balik lagi ke negara merdeka sebelum balik ke negara merdeka dia cuman mau mastiin kalau Wanwan nggak balik lagi ke negara merdeka kalau seandainya Wanwan balik lagi ke negara merdeka cuman dia takutin Wanwan bisa itu inget kenangan-kenangan pahitnya Wanwan waktu di negara merdeka yang pengen dia pengen susah payah dia lupain nggak mau si Han alesan dah dia balik ke negara Cina biar kalau di negara di negara merdeka itu bukan dia gitu guys biar Wanwan nggak balik lagi tapi sebenarnya si Wanwan pasti balik lagi guys cuman si Han pas pas Wanwan nanti balik lagi ke negara merdeka pas lagi pas taunya pas lagi ada misi misi buat dapetin poin kehormatan nah misinya itu udah dapetin cincinnya si jisuran nih guys nanti 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 ada adegan lucu adegan lucu ah spoilernya banyak banget ya pokoknya nanti ada adegan lucu dimana si Wanwan pengen dapetin cincinnya jisuran tapi yang yang dapetin itu si asura guys si asura nggak mau kalau seandainya cincinnya jisuran diambil sama si Wanwan terus giliran si Lord Asura ke apa namanya lelangin kancingnya dia cuman bayarnya cuman satu dolar doang jadi kan kayak ibarat kata mau ngerampok gitu dah pokoknya ya pokoknya lucu banget pas adegan itu kayaknya berapa episode lagi dah pokoknya soalnya nanti disini Wanwan pengen berantas ke yang apa namanya yang dikeluargasi dulu masalah yang dikeluargasi nih guys disini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton